Halo semua, apa kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Nah, kali ini kita akan membahas bagaimana sih proses jatuh cinta secara biologi Nah, jatuh cinta diawali dari alat indra kita ya di EDM Maksudnya ketika kita melihat seseorang yang jago memainkan gitar, jago main basket Atau jago nyanyi, suaranya bagus banget Nah, di situ kita mulai tertarik Lama-lama kita mulai suka ya di EDM Ketika kita mulai tertarik, mulai menyukainya Nah, ini akan merangsang produksi senyawa kimia yang mengalir cepat dari otak Dan mempengaruhi seluruh sel saraf tubuh kita di EDM Nah, di sana misalnya ada hormon dopamine, oksitosin, atau vasopresin Dopamine dan oksitosin berhubungan dengan rasa senang ya di EDM Karena hormon dopamine ini akan membuat kita juga ingin selalu bertemu dengan seseorang yang tadi kita sukai Nah, sementara oksitosin dan vasopresin berkaitan dengan keterikatan Misalnya oksitosin ini erat kaitannya saat ibu melihatkan anak Jadi, cinta seorang ibu dengan anak ya kelekatannya Selain tadi dopamine, juga ada hormon adrenalin ya di-adik ya Yang akan menyebabkan jantung kalian berdebar kencang Atau telapak tangan kalian mulai berkeringat ketika kalian berdekatan dengan seseorang yang kalian sukai ya Nah, juga ada hormon PEA ini yang bertanggung jawab untuk melepaskan adrenalin dan dopamine ya di-adik Meningkatnya dopamine dan norepinephrine akan menyebabkan seseorang ini hanya melihat sisi positif dari seseorang yang dia sukai ya Atau dari pasangannya dan mengabaikan sisi negatifnya Nah, terutama kita yang remaja ini kadang karena suka sama seseorang malah mengikuti hal-hal yang negatif dari seseorang yang kita sukai ya Dan ini sangat merugikan kita sebenarnya di-adik Oleh karena itu adik-adik, jangan cepat meyakini bahkan ingin menikahi seseorang hanya karena gejolak cinta ya Bisa saja itu adalah efek dopamine, testosteron, atau adrenalin ya Kalian harus melihat dulu sisi positif dari seseorang yang kalian sukai Apalagi kalau kalian ingin menikah, tapi ini masih jauh ya karena kalian masih pelajar Nah, adik-adik itu tadi sedikit informasi secara biologi ya Apa sih yang terjadi ketika seseorang jatuh cinta yang diawali dari alat indera kita Kemudian ada kerja hormon di sana Nah, semoga dapat menambah wawasan kalian adik-adik Kita bertemu pada video berikutnya ya Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap menghasilkan karya yang positif ya adik-adik Salam